Sejumlah barang bukti hasil tindak kejahatan selama 6 bulan terakhir di wilayah hukum Polres Jombang dimusnahkan di halaman Mapolres Mojokerto. Sejumlah barang bukti ini telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dimusnahkan setelah para pelaku kejahatannya menerima fonis dari pengadilan setempat. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi 7.987 botol miras berbagai jenis dan 700 liter arak putih dalam jerigen. Selain itu terdapat 26.000 pil koplo serta ratusan poket sabu-sabu beserta peralatannya. 6 juta rupiah uang palsu, ratusan visi di porno dan 2 kardus obat palsu. Kemusnahan barang bukti kejahatan ini dilakukan dengan cara dibakar agar tidak disalahgunakan oleh hukum tertentu. Sementara itu untuk miras berupa ribuan botol kaca dan plastik serta dalam wadah jerigen langsung dihancurkan dengan cara dikilas menggunakan alat berat. Ya tadi mungkin karena proses atau modusnya sangat mudah atau mungkin sangat gampang masuk ke wilayah kita dengan berbagai macam modus sehingga memang kami akui semester satu ini sudah meningkat hampir 80%. Pada semester awal tahun ini terdapat kenaikan jumlah tersangka dari kalangan pelajar atau dari 72 kasus yang berhasil diungkap terdapat 62 tersangka yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Diharapkan dengan pemusnahan seluruh barang bukti kejahatan ini menjadi simbol perlawanan terhadap narkoba dan tindak kriminal lainnya. Selain itu juga sebagai pengingat kepada masyarakat akan bahaya laten narkoba dan miras yang bisa merusak kualitas generasi muda. Dari Jombang, Harisukemi melaporkan. Bapak, Ibu, dan warga masyarakat, Jombang, semuanya.